Tau bahasanya tambahin ya Halo guys, balik lagi di channel YouTube Chas Audio Kali ini kita mau kasih kalian yang suka minta geber-geber Katanya gitu terus bikin video yang kenceng-kenceng yang sabuker katanya Nah karena ini adalah beberapa permintaan dari komentar termasuk WA juga Jadi kali ini kita mau membangun mobil Innova ini Ini adalah mobil Innova lama yang merupakan garapan orang lain Tetapi kali ini kita tugasnya adalah merenovasi atau membuat menjadi lebih baik lagi Nah kenapa? Karena menurut pemiliknya itu waktu belum ketemu bilang kok basnya saya bantut katanya kurang empuk Nah begitu datang saya cek ke mobil benar banget Ternyata boxnya itu kecil banget ya boxnya benar-benar kecil nih Bisa dilihat sebentar tuh di zoom Tuh dengan sabuker yang rokot ini menurut saya adalah kubikasinya kekecilan Karena kalau dilihat box yang tadi kira-kira di bawah 0,7 cubic feet sedangkan ukurannya 12 in Idealnya adalah mulai dari 0,9 supur sampai 1,3 Nah ini sabukernya nih Ini adalah sabuker rokot yang memiliki bas yang sangat gesit Dia jago di frekuensi basnya Terutama mulai dari 50, 60, 80 jago banget Dia gesit banget tendangannya juga benar-benar sampai memukul Nah karakter si rokot itu selalu sama nih untuk ukuran yang P1 Itu modelnya seperti ini Model konusnya juga tebel ya Serta karetnya ini cukup keras Nah magnetnya nih kita lihat dulu Magnetnya tidak terlalu gede tetapi ada tambahan melindung karet Jadi ini melihatnya menjadi semakin besar Rangkanya lebih tipis dibandingkan P3 ya Ini lebih tipis Tetapi dibikin kontur sehingga lebih kuat lagi Oke subwoofer ini idealnya adalah yang tadi saya bilang Kalau bisa 0,9 supur sampai 1,3 Karena kita mau bikin model shield box Nah kenapa nggak dibikin port aja Nah jawabannya adalah Kalau untuk mobil harian yang tidak terlalu untuk main SPL Tetapi basnya tertempuk Jadi kita mau bikin shield box Kalau bikin port bisa sampai 1,5 cubic feet Nah bagasinya otomatis berkurang lagi Nah untuk ukuran box kali ini Kita mau bikin kalau pakai ukuran kira-kira itu Bisa mencapai hampir 1 cubic feet Kita mau lihat proses pembuatan awalnya dulu Bisa mencapai hampir 1,5 cubic feet Oke pembuatan awalnya tadi sudah dikasih lihat Karena sekarang sudah setengah jadi Ya mungkin sebentar lagi sudah mulai Pembungkusan atau pelapisan kulitnya Nih saya mau kasih lihat dulu Nah ini dia nih Kita coba plug-in dulu Jadi box yang pertama Subwoofernya berada di bawah ya disini Dan atasnya tidak terlalu tinggi Tapi tingginya cuma batas ini Nah otomatis kita masih punya ruang tambahan bagian atas Nah yang kedua tadi jarak lebarnya itu Kibir ini sampai nempel Nah otomatis kita punya tambahan subwoofer setebel ini sampai ke dalam Tuh Jadi naiknya sudah sangat signifikan Nah ini secara rata-rata Untuk mobil Innova biasanya dengan box ukuran seperti ini Mau GL mau Rockport Itu akan lebih ideal lagi Satu tanya ini bukan portet ya Tetapi silbok Nah selain kita ngomongin subwoofer Untuk bagian pilar itu setelah saya amati Mengalingi pandangan ya Blind spot Dilihat juga tidak enak Akhirnya yang punya nanya Mas ini apa yang mesti dilakuin lagi Karena menurut saya kok sempit Nah setelah saya lihat benar Akhirnya kita rombak juga Pilarnya menjadi seperti ini nih Oke itu tadi adalah proses pilar sampai berbentuk jadi Tahap berikutnya adalah pembungkusan Nah waktu pembungkusan ini khusus Kita biasanya kerjasama dengan bagian kulit Ya karena harus dijahit Jadi untuk video kelanjutannya Nanti ditunggu aja Kelihatannya biasanya adalah 2 hari kemudian baru selesai Dan kita mau tes hasilnya seperti apa Ayo ikuti aja terus Selamat menikmati Bye Selamat menikmati Nah ini dia nih Ini adalah pilar yang kemarin kita ceritakan ya Karena berlanjut setelah 2 hari pilar kelar Baru datang lagi untuk pemasangan Nih intinya kita settingannya itu Cuman setting di prosesornya aja Dan head unit bukan kerjaan kita Power juga bukan Jadi kita rombak pilarnya nih Kita lihat ulang nih walaupun tadi udah dikasih secara detail ya saletnya Nah kita bikin seperti ini Waktu kita duduk itu selalu kita hitung posisi driver Tidak boleh lenspot sama sekali Nah karena ini ramping ya ramping sekali Dan bahkan sudut kaca itu masih terlihat Ini kita bisa melihat pilarnya gantung Adanya di bawah segitiga karena Innova itu ada segitiganya Nah ini dipapas habis Tujuannya agar tidak terlalu banyak pantulan Nah itu aja yang kita upgrade Karena pilar yang lama tergolong kurang ideal Kurang baik Nah untuk kiri juga sama ya Jadi kita tugasnya ngejelasin hasil suara ya Soal subwoofer nanti kita ke belakang sambil digeber Kita tes lagu nih Track 21 langsung Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Kita udah kasih beberapa detik lagu Tidak sampai setengah menit mungkin Ini yang didengerin ini enak ya Secara keseluruhan instrumennya enak Vokalnya bagus dan posisi panggungnya juga ideal Ada di tengah dashboard alias di panggung Serta naik ke atas Nah bagaimana kalau lagu yang jeda geduk Karena kita mau bahas subwoofernya itu rockford ya Nah jadi kita harus denger tuh Kebukanya rockford kayak gimana Kita geber aja di track 25 ya Kita tes di dalam baru nanti denger di luar Rockford itu karakternya begini ya Galak Asik coy Jadi sistem ini memang rockford itu kan galak ya Jadi depannya buat lebih halus Tapi bassnya itu mantep gitu loh Nah kalau suka lagu-lagu yang memang keras Sabu berrockford masih oke Tapi kalau mau halus Pakai yang lain juga Lebih mantep lagi Dikit lagi baru kita ke belakang Coba saya tambahin ya Gokil Gokil Yuk kita ke belakang Kita dengerin ke belakang Langsung turun aja ya Tenet Tuh Memang galak ya Dia punya gerakannya masih santai aja Coba deketin Masih santai dia Nah ini nih Jadi Sambil ngobrol ya Jadi gerakannya masih stabil Walaupun bassnya udah kenceng Dia gak sampai over ya Gak sampai brak-brak gitu Oke kita bahas boxnya Sambil bunyi ya Boxnya ini dibikin lebih gede sedikit Seperti yang kemarin kita bahas Yaitu lebih maju sekitar 4 cm Nah tingginya juga sama Sekitar 5 cm Jadi yang lama itu memang terlalu kecilan Nah sekali lagi kita dengerin lagi nih Saya kencengin coba ya Waduh Pokoknya garang abis Mantep banget Oke ya Jadi Geber-gebernya udah saya kasih lihat Bener-bener gokil Mantep Kenceng banget Pokoknya Buat kalian yang mau Bikin box Jangan terlalu kecil ya Saran kita Kalau memang seal 12 in Kalau bisa 1,2 Atau sampai 1,5 Itu kalau bisa Kalau gak bisa ya Jangan sampai di bawah 0,9 Nah itu aja Nah buat kalian yang Mau bikin pilar juga sama Jangan terlalu Ketengah kaca Karena nanti blind spot Oke itu aja Saran dari kami Semoga bermanfaat Dukung terus Dengan cara Comment, like, subscribe Dan juga tombol loncengnya Agar dapat notifikasi Di video berikutnya Terima kasih banyak Sampai jumpa di video Selanjutnya Thank you Geber lagi Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video